Intro Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Herman Wiesel mengatakan berdasarkan data terakhir yang diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci saat ini ada sekitar 33.000 lansia yang ada di Kabupaten Kerinci jumlah tersebut menjadi acuan Dinas Kesehatan dalam pemberian vaksin COVID-19 tahap ketiga meski jumlah dosis vaksin COVID-19 tahap ketiga tidak mencukupi untuk diberikan kepada seluruh lansia namun kegiatan vaksinasi akan dilaksanakan bertahap sesuai dengan jumlah distribusi vaksin yang diterima pada hari pertama dimulainya vaksinasi tahap ketiga Kabupaten Kerinci menerima sebanyak 2.100 dosis vaksin yang langsung diberikan kepada para lansia Herman Wiesel menambahkan dalam waktu dekat Kabupaten Kerinci akan kembali menerima vaksin sebanyak 6.000 dosis sehingga akan ada lebih dari 6.000 lansia yang akan menjadi sasaran penerima vaksin COVID-19 sasaran vaksin lansia di Kabupaten Kerinci jumlah lansia itu 33.800 tapi untuk target pelaksanaannya kita gak bisa tentukan karena kita bisa laksanakan berdasarkan distribusi vaksin dari dinas kesehatan kebupaten Kerinci Alhamdulillah untuk hal pertama kita dapat distribusi vaksin 1.100 dosis dan hari ini sudah dapat bocoran informasi bakal dikirim lagi 5.100 dosis itu kita laksanakan dulu mungkin habis yang 6.100 dosis ini kita akan dapat distribusi lagi tetap kita laksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci berharap kegiatan vaksinasi tahap ketiga yang dihususkan untuk para lansia dapat berjalan dengan lancar Dini Putaan SPTV melaporkan